Halo guys, jumpa lagi dengan saya Raden Budi Harta di video kali ini aku lagi mau ngecek RB4011IGS Plus untuk versi router OS ini versi 7.9.2 alright dan permasalahannya adalah jika kalian belum subscribe maka subscribe dulu guys baik kita lanjut guys kita lihat dulu interface-nya guys ISP-nya ada berapa nih? 1, 2, oh ada 3 guys pake VLAN ya yang 1 ada 3 ISP guys wow dan traffic-nya luar biasa nih guys tinggi-tinggi guys yang ISP-3 ini hampir 200 ISP-2 hampir 150 mbps ya dan yang VLAN masih di angka 70-an ya keren sekali guys oke kita cek dulu disini ada apa aja dulu coba lihat system resource oke CPU frekuensi 1400 ya dan CPU load-nya main di angka 80-an guys wow wow coba kita lihat di bagian tools profile oke kita cek dulu bagian CPU profile-nya ini guys semua CPU berarti ada 4 ya yang paling tinggi itu dimana? di firewall guys firewall-nya tinggi banget dan networking ya untuk queue-nya kecil kok oke di firewall-nya tinggi banget nih guys coba kita lihat firewall-nya guys firewall-nya kita cek cek nut hmm dah macet-macet tanda dah 98% guys 98% wah ada hotspot-nya pakai mix radius pakai radius juga tinggi juga itu guys ya oke kita mengelnya wow 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 coba kita lihat ya hotspot-nya pelanggan-nya ada berapa nih aktif wih di 400 guys 400 pelanggan netian yaudah saatnya ini upgrade race udah sepanjang panjang apalagi udah pakai traffic-traffic belok-belok gini ini tambah habis ya resource-nya tambah habis ya wow atau dipisah ya dipisah jadi untuk gateway dipisah untuk manajemen client itu dipisah ya jadi pakai 2 mikrotik guys ya jadi pakai 2 mikrotik menurut teman-teman gimana kalau pakai jangan RB 1100 nanggung ini 1100 400 client hotspot itu sudah mepet sudah sih sebenarnya sudah mau seperti ini juga mendekati ya CCR ini sudah naik ke CCR aja ini ya CCR 1009 kalau 2004 sih nanggung ya nanggung sih memang lebih murah cuma nanggung ya sekalian 1009 yang kurnya banyak ya cuman yang memang yang 2004 itu meskipun 4 kur tapi 1700 CPU ini frekuensinya itu 1700 oke disini lihat rawnya banyak banget ya banyak guys ditambah ini ini itu ya saran saya sih upgrade ini waktunya upgrade keren banget keren banget guys pelangganya banyak banget guys 400 dikali 2000 2000 rupiah yang sehari janganlah 6 jam atau 4 jam 2000 rupiah jangan jual murah murah guys gak ada untungnya nanti kapan balik modalnya lama nanti guys buat teman-teman baru bangun bersaing jangan jatuh jatuhin harga jangan yang realitis aja yang realistis aja hitung benar mau balik modal 1 tahun baru dimurahin balik modal dulu baru dimurahin jangan dimurahin dulu ngos-ngosan guys saran sih saran oke guys disini ya gini sudah seperti punya teman-teman ya yang pakai bisa traffic ya nah yang pakai bisa traffic nih guys whatsapp nih dibelokkan kemana ini vpn whatsapp guys pakai vpn kita lihat guys kita lihat guys ip route vpn whatsapp kemana dia nih cek dulu cek dulu vpn whatsapp ya new routing mark nya ya oke kita lihat ip route ayo dicek bareng-bareng guys kita munculkan aja ya kita munculkan routing table nya nah sp1 cuman ini gak berfungsi yang disini guys unreachable jadi ini gak berguna karena ushi unreachable inactive jadi tidak aktif ini guys yang atas ini gak aktif sebenarnya oke jadi cuman whatsapp aja oh iya ada youtube ya ada youtube sama tiktok yaudah gitu aja speedtest tiktok youtube facebook routing table new routing mark new routing mark nah ini guys kalian bisa disini tabel di new routing mark disini saya tampilkan jadi vpn game gitu deh dan ini si pilotnya sudah 94% guys 96 90an guys ya wow ngeri banget 99 ya ini saja upgrade guys ya kalau mau pakai gini-gini coba ini dikurangi aja kalau mau itu ya mau tahu hasilnya ini dikurangi aja karena dia pakai 3 isp ya harus ada kan rule ini harus ada kan gak pakai load-blend PC kan load-blend PCC lebih ringan loh ya daripada ini silahkan dikoreksi ya teman-teman kalau saya salah mohon maaf ya load-blend PCC itu lebih ringan daripada ini karena apa karena disini ada raw masih nangkep lagi ya dan raunya pre-routing ya dan ya raw itu sangat mengurus CPU ya gitu guys ditambah disini lagi oke kita lihat symbol Q nya dapat disini symbol Q nya biasa aja ya kayaknya ya oh manual guys wow dipakai manual guys satu-satu di input guys ada banyak sekali ini pelanggannya ini guys selain yang hotspot tadi ya yang klien hotspot ini yang di atas ini guys wuh banyak guys 400 ya 404 klien hotspot ditambah yang bukan hotspot ini guys ini kayaknya villain-villain itu rumahan kayaknya ya pakai static gak pakai PPOE kayaknya ini guys coba kita cek disini beberapa pelanggan guys 180 pelanggan etjen keren banget ini usahanya nih guys waduh sultan guys ini guys widi keren ini dia RB40111 IG plus guys pelanggannya kalau di total ya disini ya pakai di simple Q 180 tambah 404 banyak banget guys jadi 580 580 pelanggan keren keren banget wih disini uploadnya dia kasih 1G guys wow keren keren wih limit atnya 100 guys ini 1,2 limit limit at itu jaminan guys jadi bahasanya ke pelanggan anda dijamin untuk uploadnya 100 Mbps downloadnya saya jamin 1,2 Mbps wah gitu guys jaminan ya nggak mungkin kurang dari itu saya jamin anda nah itu limit at masa marketingnya barusan kayak gitu ya keren guys wah keren ini guys lancar usahanya guys sultan guys kalian kalikan sendiri itu omsetnya berapa ini udah 2 jutaan 2.000 x 500 itu sudah 1 juta kalau pakai tarif 2.000 guys perharinya 1 juta ya sebulan 30 juta guys nah ini bisa lebih ya kan anda pelanggan bulanan ini coba pelanggan bulanan ini kena berapa dia ini CPU load 100 jadi masalahnya di CPU load ini sudah saatnya upgrade coba kita lihat PP PP OE ada nggak ini guys nggak ada deh nah dia kayaknya lebih memilih oh jangan-jangan ada di online ya coba kita lihat di profile active connection secret cek loh dia pakai radius guys jangan-jangan ada di atas ini coba active connection nya belum ada ya belum ada ya mungkin belum ada bisa ada disini profilnya kayaknya ganti ke ini dia kayaknya ganti ke apa namanya bukan BPPO dia ganti disini kalau lihat dari sini dia pakai static semua IP mungkin biar ada lockout gitu guys karena problem disitu kok banget ini coba saya lihat lock ini guys aduh banyak apaan ini radius no responding radiusnya mati invalid mtu ketinggian ini mtu mungkin di sfp ya nah mtu mungkin disesuaikan di di pihak sananya yang beda silahkan di koreksi jika saya salah kalau teman-teman mau nambahin review saya ini silahkan di koreksi guys apa-apa kita sharing guys coba kita lognya lagi dan kayak gini guys ini masalah di radius ya radius nya no response bisa jadi radius nya mati tapi ini ada invalid ya mtu di sfp plus 199 berarti disananya di apa ya sfp yang sisi lawan itu mungkin gak cocok coba disesuaikan lagi mtu nya di kalau standarnya disini kan 1500 radiusnya gak connect guys no response ya gitulah ini di cek aja di bagian ini banyak biru-birunya ini invalid mtu ini ini keren banget ya keren banget guys jadi kayaknya dari ppoe dia beralih ke ip static jadi modemnya di setting ip static oke gitu apa lagi guys ya coba kita lihat lagi yang lain yang lain yang lain tanpa bridge biasanya di profile ini mesti ada ya kalau dia pakai ppoe pasti masih ada musikman dia pakai mix radius karena modemnya itu rata-rata gak bagus guys ya banyak masalah di itu karena bekas ya karena bekas jadi teman-teman banyakannya beli bekas ya oke guys udah selesai disini trafficnya berapa disini 115 ya kan kalau disini trafficnya 129 200 hampir 300 guys ya hampir 300 mps totalnya ya pantesan ya si pilotnya udah menggap-menggap ternyata pelangganya cukup banyak guys keren-keren oke guys saya rasa juga sampai disini review tipis-tipis ini guys silahkan teman-teman kasih komentar mohon maaf jika saya ada salah-salah kata terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum wabarakatuh bye-bye bye